ini ya teman-teman jadi minyak tadi cukup setengah nyateng kalau diop bumbunya ini menyatu tapi minyak enggak terlalu banyak ya minyak tetap cantik Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ani ya di video kali ini Bunda Ani dapat request dari temen Bunda yang punya channel JP pas minta dimasakin indomie goreng yang digoreng lagi ini request dari jenengan sudah Bunda masakin ya Bunda mohon maaf apabila ada kekurangan yang ingin tahu cara masaknya simak videonya sampai selesai jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe karena subscribe itu gratis semoga resep dari Bunda bermanfaat ya teman-teman Terima kasih ini Bunda sudah siapin bahan-bahannya ya teman-teman ada satu bungkus indomie goreng pedas terus ada dua siung bawang putih dua siung bawang merah tiga biji cabe rawit dan satu putih telur bebek ya telurnya ini terserah teman-teman ya mau ayam bisa bebek juga bisa terus ini sayurnya Bunda pakai sawi hijau ya sekarang Bunda mau lanjut merebus mie dan sayurnya dulu Hai ini Bunda sudah merebus air ya teman-teman sekarang Bunda mau rebus dulu sayurnya sebentar saja biar nanti enggak kelihatan layu ya teman-teman kalau di oseng itu kelihatannya layu ini biar kelihatan seger fresh ini sebentar aja ya teman-teman ini Bunda mau dirikan dulu sekarang kita lanjut rebus minyak dulu karena ini sudah malam jadi Bunda cuma masak satu saja minyak ini setengah matang aja ya teman-teman jangan terlalu lembek nanti biar kelihatan cantik sekarang Bunda mau tiriskan dulu ini Bunda sudah manasin teflon sekarang mau goreng telurnya 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 ini Bunda mau bikin orang-orang harusnya pastikan minyaknya sudah panas ya teman-teman segera telurnya ini kita bikin orang-orang ase ini nggak usah terlalu setelah untuk kumat ini aja biar cantik sekarang lanjut Bunda mau tumis bawang hai 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 Bunda masuk pin capi Bunda tuang sedikit air ya teman-teman Bunda kasih sedikit air untuk mencairkan bumbu-bumbunya ya teman-teman biar nanti kalau saat diaduk itu enggak gosong atau lainnya ini bumbunya sudah Bunda masukin ya teman-teman mau Bunda tambah sedikit kecar manis sedikit aja ya biar enggak terlalu hitam terus Bunda tambah saus sambal sedikit ini bumbunya sudah mendidih ya teman-teman sekarang ini dari sawinya langsung tinggal masukin jadi sayurnya kelihatan hijau gitu kita masukin telurnya ini ya teman-teman jadi minyak tadi cukup setengah matang kalau diosai bumbunya ini menyatu tapi minyak enggak terlalu banyak ya minyak tetap cantik jangan lupa untuk kita terasa ya teman-teman Bunda mau ikutin dulu Alhamdulillah sudah pas teman-teman sekarang Bunda mau sajikan ya kalau tuang dipilih saksi Alhamdulillahirrohim alamin sudah selesai ya teman-teman dan ini hasilnya Bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bunda selama ini buat yang baru gabung tolong di subscribe ya teman-teman itu ya teman-teman sudah selesai ini hasilnya ya teman-teman Bunda taburi dengan gawang merah purin Bunda akhirnya cukup sampai disini ya teman-teman Bunda mohon maaf bila ada salah kata sampai ketemu di video selanjutnya ya Bunda akhiri wabilahi taufiq balita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 Terima kasih.